Halo sahabat entrepreneur, salam hebat, luar biasa ya pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan saya Kandil Rasanoso ya dan pada kesempatan kali ini sangat spesial karena saya kedatangan tamu yang luar biasa Pasangan dokter yang sangat senior ya, dinunungkan yaitu Dr. Andre dan Dr. Fensi Selamat datang Pak Dokter di channel Youtube saya, selamat datang juga dan pada kesempatan kali ini Saya berhasil menikmati sedikit waktu untuk sharing perihal tentang entrepreneur dan bagaimana cara sukses di kedokteran Oke selayang satu ini Oke ya Pak Dokter senang sekali ya hari ini berada di tempat prakteknya Pak Dokter ya Ya ini siang biasanya lagi agak santai Pak Dokter ya Ya gitu lah Oke ya, nah hari ini saya berada di Nunuka dan mungkin boleh sharing nggak Pak Dokter? Dulu backgroundnya Pak Dokter waktu masih kecil, memang cita-citanya pengen jadi dokter ya? Ya dari kecil memang saya pengen jadi dokter Dokter ya Ya, cita-cita dari awal karena memang ya pada waktu itu keinginan orang tua saya juga Saya pengen ada salah satu anaknya untuk menjadi dokter Oke, dan hasil dimudahkan untuk menjadi dokter ya Pak Dokter ya? Ya banyak patuh sandungan juga Banyak patuh sandungan juga supaya untuk menjadi dokter, tapi ya akhirnya ya jadi juga, akhirnya lebih sudah juga menjadi seorang dokter Kalau boleh tahu dulu lulusan berapa Pak Dokter? Tahun 1999 1999, berarti kurang lebih hampir 20 tahun yang lalu Pak Dokter ya? 20 tahun yang lalu Oke, berarti ketemu Bu Dokter juga waktu kuliah ya? Teman kuliah ya? Teman kelas dari tingkat 1 sampai selesai Berarti titannya lengkap ya, pasangannya dokter juga ya? Oke, dan mungkin bisa ceritakan nggak dulu kan mungkin aslinya bukan dari Nunukan ya? Dari luar Nunukan Terus kok bisa sampai ke sini dan 20 tahun sudah dimudukan ya Pak Dokter? Saya dari Malang Malang Kemudian kuliah di Jakarta di Putar Angkatan tahun 90 saya Oh, 90 ya? Kemudian ketika Untuk menjadi dokter kita harus Untuk bisa dapat izin praktek kita harus Ikut PTT namanya PTT PKKW tidak tetap Jadi harus dikirim ke daerah Kebetulan saya pilih provinsi Provinsi Kalimantan Timur Waktu itu Timur ya? Belum Kalimantan Nah, ketika di Kalimantan Timur dikumpulkan di Samarinda Cabut Undi Dan akhirnya kami ditempatkan di Nunukan Oke, ya berarti Hingga saat ini lah kami di Nunukan Wah, luar biasa ya Bayangkan 20 tahun di tempat yang Dulu tidak dikenal sama sekali ya 19 tahun 19 tahun Tahun 2004 kan di Nunukan Oke Dan ini Pak Dokter bukan cuma sebagai dokter aja ya Tetapi juga punya usaha ya Betul Kalau zaman sekarang mungkin teman-teman di media sosial Taunya dokterpreneur Dokter-enterpreneur Bukan kurang lebih kayak gitu Pak Dokter ya? Kurang lebih-begitu Kenapa kok Mau jadi pengusaha juga selain dokter? Awalnya sih Tujuan semua dokter sama Ya Untuk meningkatkan tarap hidup ya harus jadi spesialis Spesialis Ya Kami pun juga seperti itu Cuma untuk jadi spesialis perlu biaya besar Wow Nah, tapi pada waktu saya Selesai PTT 3 tahun Tempatnya tahun 2003 2003 Ketika saya pulang singgah di Balikpapan Ketemu adik saya Nah itu saya dikasih buku Oh Buku inilah Apa itu Pak Dokter? Buku ini Oh Rich Dad Poor Dad Rich Dad Poor Dad Oke Buku ini diberikan saya Rich Dad Poor Dad Dari Robert E. Kiyosaki ya? Robert E. Kiyosaki Oke Dari buku inilah Saya mulai berubah pola pikir saya Saya baca di sini Contohnya pada waktu itu kan Kentucky Kentucky Fried Chicken Kentucky Fried Chicken Adik saya itu cerita ya Pak Kentucky Fried Chicken itu Kita kan sering makan sering beli Ini pernah gak ketemu sama Colonel Sanders Colonel Sanders Gak pernah Gak pernah Kita gak pernah ketemu Tapi kita itu masih nyumbang uang terus Kalau tiap kita makan Memberikan penghasilan untuk Menurut dia Itu yang disebut passive income Nah Hobi saya Itu adalah Hobi jalan-jalan Wah traveling Ayo siapa yang suka traveling Silahkan komen ya Traveling Dengan membaca ini Saya baru sadar Ternyata kalau menjadi dokter aja Itu tidak cukup menyalurkan hobi saya Untuk cara-cara Oh iya iya Nah Akhirnya Kami bikin Suatu usaha Usaha Yang kebetulan untuk memuluskan Profesi saya sebagai dokter Sehingga saya Bikin apotek Apotek Nah Kami bagi tugas Dengan istri saya Yang kebetulan dokter juga Oh Jadi istri saya bagian guru si apoteknya Saya bagian yang praktek Jadi kalau ada Tamanya usaha Kan pasti bisa Jatuh dan tamu Betul Ketika satu kalian Usahanya jatuh Masih ada satu dokter yang tetap Masih bisa praktek Amannya Cari amannya Sebenarnya Ya Jadi ada dua sumber income Dan lebih gitu ya Dua sumber income Oke Dari Apotek inilah yang kita Keluar Kita banyak belajar Dengan seminar-seminar Dari Nah ini salah satu buku yang Cukup membantu saya Ini tahun 2000an Memang lagi Boom ya waktu itu ya Rumuhnya dari Pak Tung Desem Pak Tung Desem Marketing Revolution Ini juga bisa referensi untuk belajar Untuk berbisnis Untuk Belajar untuk Marketingnya Marketing dari apotek saya Memasarkannya Makanya Sampai saya bikin sistem Sampai bikin bonus ke karyawan Ya harapannya Untuk meningkatkan Ya meningkatkan Usahanya Usahanya Ketika saya masih Menyalurkan hobi saya Jalan-jalan Ya masih ada pemasukan Untuk Untuk membiayai saya Kami sekeluarga Jalan-jalan Kadang ada satu Pepata bilang Orang yang jalan-jalan Bisnisnya tetap jalan Begitu Pak Tung Desem Jadi pengen seperti itu Ya pengennya seperti itu Dan akhirnya Hari ini juga benar-benar terwujud Pak Tung Desem Tidak 100% Tetapi paling tidak Sudah 60-75% Gara-gara Cuman baca buku ya Pak Tung Desem Dan banyak ilmu yang lain Baca buku Ikut Seminar Ya Ya bergaul Atau sharing juga Dari pengalaman orang-orang yang sukses Terus kita terapkan Perusahaan Yang kita jalani Yaitu apotik Sehat selalu Oke apotik sehat selalu Dinunukan ya Pak Tung Desem Ini tempat paketnya di jalan apa TVRI ya Jalan TVRI atau Patimura RT18 Nomornya belum ada Masih RT Ya karena masih di daerah Pak Tung Desem Masih sehat Jadi carinya apotik aja Oke Dan Boleh tidak kasih tips Bagaimana dari awal susah Membangun usaha Sampai hari ini bisa Seperti sekarang Kan pasti ada tips-tipsnya Pak Dokter Yang pertama Ya Suami dan istri Ini saya dapat dari Ikut seminar dari Pak Adi Yes Di Kambing Manit-Manit Pak Adi Wegunawan Pak Adi Wegunawan Waktu itu Ada yang seminar ditarahkan Ya Pertama suami istri harus Satu arah tujuan Satu visi Satu misi Satu visi Karena itu katanya sebagai Resultan gaya untuk sukses Resultan gaya Ya Jadi pikiran kita itu memang Sesuai dengan Apa yang dikatakan Pak Adi Pikiran adalah pelopor Ya Ketika pikiran kita sama Dan satu arah tujuan Itu akan menghasilkan Hasil yang luar biasa Resultan dari kami berdua Gitu Apalagi nanti Kalau anak-anaknya juga Satu visi Lebih luar biasa lagi Pasti Itu salah satu tipnya Oke Gitu Ya Terus tetap Walau tetap Banyak membaca buku Jadi selalu upgrade ya Betul Upgrade ilmu Dengan baca buku Dan seminar Dan sharing sama orang sukses Ya betul Nah itu tadi Yang tadi dikatakan Sempat ketemu Pak Chandra Pak Chandra Ketemu dengan Mr. Ho Nah omong-omong tentang Pak Chandra dan Mr. Ho Itu pertama kali ketemu Waktu bergabung dengan Komuntasis ya Bu Dr. Fancy ya Kalau boleh tahu Gabung Komuntasis Sudah berapa lama ya Dari tahun 2013 2013 Selain belajar Juga ada bisnisnya Hobinya tersalurkan ya Jalan-jalan juga ya Tersalurkan Bertambah Jalan-jalan Kalau dulu cuma sendiri Keluarga ini tambah Ditambah Teman-teman yang Lebih muda-muda dari saya Itu meningkat Menambah semangat Menambah semangat Menambah semangat Ya 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 Karena itu tadi Pemikirannya semua Positif Teman-teman muda kita itu Semua positif semua Jadi itu luar biasa Oke Mungkin ada kesan gak Setelah bergabung komuntasis Komuntasis kan ketemu Komuntasis kan ketemu Komuntasis baru nih Yang mungkin usianya di bawah Usianya dokter yang sudah senior nih Apa yang kesan positifnya mungkin Mungkin Bu Dokter Fensi yang sering ketemu ya Sebenarnya kan ya Kalau tadi Pak Handi sudah infoin Kalau untuk jalan-jalan kan memang sudah sering kami lakukan Cuma Kenapa kami Senang Ikut bergabung dengan Komuntasis Karena kan ya memang Selain Anak-anak muda Ya menambah Kami Spirit ya Jadi semangat Yang kedua Yaitu Punya kesempatan Untuk ketemu sama Pak Chandra Pak Chandra sering Kasih motivasi Begitu juga dengan Pak Andrew Ho Kebetulan Punya kesempatan Biasanya pada waktu Jalan-jalan begitu kan Memang punya kesempatan Untuk ketemu dengan beliau Ya Dan sangat Menurut saya Sangat positif sekali ya Dia punya Visi dan misinya itu Untuk Gak cuma untuk Kepentingan beliau saja Tapi iya Untuk Orang banyak ya Dan selalu Karena perkembangannya Anak-anak muda Yang dikomunikasi Semuanya Positif sekali Untuk terhadap orang tua Untuk attitude yang lain Semuanya Sangat positif Jadi bukan Masalah cari penghasilan Ya Makanya itu yang Membuat kami Ya Senang untuk bergabung Dengan komunikasi Senang jalan-jalan Selain Untuk jalan-jalan Ya Tapi Ya Ada hal yang Positifnya itu Yang Sangat-sangat Bisa Buat kita Yang beda generasi Bisa belajar Sesuatu yang baru Ya Jadi kami gak ketinggalan Ya Ya Oke Diajari juga dengan Bisnis yang santun Dari Mestarko Bisnis yang santun Itu gimana maksudnya Bisnis yang santun Ketika Ketika Ada sesuatu hal Yang Negatif menyerang Ke Bisnis kita Dari kompetitor Beliau tidak Menghancurkan Untuk Kita membalas Yang Mungkin Kompetitornya Apa ya Kompetitornya Menjelekin Kita Tidak Harus menjelekan Karena itu kan Ya Tunjukkan kualitas Tunjukkan kualitas Ya Itu yang harus Diunggulkan Terus yang kedua Diajari bisnis yang santun Itu Jangan lupa sama orang tua Menghormati orang tua Itu luar biasa sekali Ini ajaran yang Pak Dutr dapatkan juga Di sini ya Saya dapatkan dari KK Luar biasa Itu bisnis yang santun Menurut saya Wah luar biasa ya Jadi Ngobrol singkat ini Teman-teman pasti juga Dapat inspirasi ya Kenapa ada dokter Yang sudah punya usaha Tetapi tetap mau bergabung Di momen asias Intinya satu Bukan cuma melirik Masalah bisnis dan hasilnya Tetapi ada Banyak aspek yang lain Yang kita dapat pelajari Ya Oke Ya mungkin Itu aja ya Yang bisa di sharingkan Pada karir Ya mungkin Next kita bisa sharing Di lain waktu Dan di video berikutnya Kita tetap dengan satu kata Salam hebat Luar biasa Terima kasih Sampai jumpa